Imbawan Pendekar Jilid 15. Di belakang air terjun yang airnya berhamburan dengan derasnya itu memang ada sebuah tebing miring, di situ mencuat sepotong batu karang yang rata sehingga mirip sebuah panggung alam terapung. Batu itu seluas meja, karena teraling-aling oleh air terjun, maka tidak kelihatan bila dipandang dari depan. Untuk bisa melihat dengan jelas orang harus mengitar dari sisi kanan atau kiri air terjun. Hang Seng dan Tangkwik Ko ikut di belakang Tangkwik Sian Sing, di bawah hamburan air terjun, akhirnya mereka dapat menerobos ke sisi kiri dan menemukan panggung alam yang mencuat di dinding tebing secara aneh itu. Itulah dia, JPWE Giyok lagi duduk bersilah di atas panggung. Gaya duduknya adalah semedi agama Buddha, sikapnya hikmat, wajahnya tenang, kelopak matanya setengah tertutup, keadaannya seperti sudah melupakan segalanya. Kalau tidak mengalami sendiri memang sulit dibayangkan. Tokoh yang bertenaga dalam kuat seperti Hang Seng dan Kakeko saja merasakan hati berdebar menghadapi suara gemuruh air terjun laksana gelegar guntur itu. Tapi JPWE Giyok sedikit pun tidak terpengaruh, bahkan tetap bersemedi dengan tenangnya, sungguh suatu keajaiban. Ketiga orang itu berdiri di situ sampai setian lamanya tanpa bersuara, lalu Tangkwik Sian Seng mengajak mereka mundur kembali ke bawah pohon raksasa tadi. Tiba-tiba Hang Seng ingat sesuatu, katanya, setelah kau lukai dia dengan Bu Sian Seng Kang, lantas kau bawa dia langsung ke sini ya, memangnya ku gendong dia pelesir kemana-mana, kemudian datang ke sini sahut Tangkwik Sian Seng. Di tengah jalan dia terus berada dalam keadaan tidak sadar dan tidak pernah kontak dengan siapapun tanya pula Hang Seng. Apa maksudmu tanya hal-hal ini Tangkwik Sian Seng merasa heran. Tiba-tiba Tangkwik kau menimbrung, waktu kami memburu ke sini, kami mendengar diam bong ceh sudah tersiar luas di dunia kangong, Entah betul tidak hal ini Tangkwik Sian Seng tertawa lebar, katanya, masa tidak betul, meski bocah ini dalam keadaan tak sadar, apakah tidak dapat ku bekerja bakti baginya wah, celaka seru Hal Seng dengan gegetun. Tindakanmu ini hak kekatnya ingin berjangkitnya kekacauan dunia, memangnya ada kejadian apa sehingga membuat tegang padamu tanya Tangkwik Sian Seng. Sedikitnya tujuh hari lagi barulah ilmu sakti PWE Giyok berhasil diakinkan, tapi dalam dua-tiga hari ini dunia kangong pasti akan bergolak, mengapa buru-buru kasiarkan giamong ceh kepada umum melengat juga Tangkwik Sian Seng, ah, rupanya karena terdorong oleh hasratku akan membuat gemper sehingga tidak ku pikirkan hal-hal ini. Wah, kan bisa celaka dengan prihatin kakek kau ikut bicara, harapan kita sekarang, mudah-mudahan tempat ini tidak diketahui orang, biasanya tempat rahasia begini tentu sukar ditemukan orang, kata Hal Seng. Tapi setelah suasana bergolak akibat tersiarnya giamong ceh keadaan tentu saja berubah, tentu tokoh-tokoh yang merasa dirugikan oleh berita giamong ceh itu akan mencari kemanapun, dan tiada yang berani menjamin bahwa tempat ini takkan ditemukan oleh mereka, Tangkwik Sian Seng sampai garuk-garuk kepala saking kelabahkan, katanya, apa mau dikatakan lagi, giamong ceh sudah terlanjur tersiar dan sukar ditarik kembali, ku kira boleh kau. Sampai di sini mendadak ia merandek sambil melirik air muka keduarkannya. Katakan terus, ujar Hang Sen. Yang penting kita harus menjaga keselamatan PWE Giyok agar tidak terganggu, untuk ini sekalipun jiwaku harus melayang juga takanku sesalkan, bagus Tangkwik Sian Seng berkeplok gembira, memangnya sedang kutunggu ucapanmu ini. Sekarang kita tidak perlu banyak omong tokohnya beberapa kerat tulang rapuh kita bertiga sudah siap berserahkan di sini, berserahkan di sini tidak menjadi soal, tapi perlu juga kita memperkirakan kemungkinan apa yang akan terjadi, selah kakekku. Coba pikirkan, siapa-siapa di antara orang-orang itu yang mungkin akan mengadu jiwa ke sini wah, tentu saja banyak, kata Tangkwik Sian Seng, kecuali Ji Hang Hau gadungan itu, tentu masih ada Ki Gou Cheng dan Ki Piceng, lalu si Hupatia yang celaka itu, Lo Chin Jing dan, pendek kata, setiap orang Kang Hau yang menonjol pasti tersangkut, bahkan kau Hang Sam sendiri juga tidak terkecuali, aku teriak Hang Sam dengan kaget sambil menuding hidung sendiri. Masakah dalam Giam Mong Cih itu juga menyebut diriku? Memangnya perbuatanku mana yang memalukan kalau tidak ditunjukkan, mungkinkah sendiri sudah lupa, ujar Tangkwik Sian Seng. Tapi dalam Giam Mong Cih tercatat dengan gamblang, aku sendiri sudah membacanya, tidak mungkin keliru, coba ku lihat, pintar Hang Sam sambil mengulurkan tangannya, kalau tidak ada bukti, akan ku tangkapkah sengaja memfitnah, buku itu sudah ku masukkan lagi ke saku bocah itu, kata Tangkwik Sian Seng. Jika kau ingin tahu, bolehkah ku katakan terus terang baik? Coba katakan, Hang Sam memandannya dengan terbelalak. Tangkwik Sian Seng tertawa lebar, katanya, ingat tidak sepuluh tahun yang lalu kau tergilagilah pada seorang pesinden, namanya si Mirah, akhirnya dompetmu kempes dan didepak orang, betul tidak omong kosong, masakah aku didepak orang? Cepat Hang Sam membantah. Soalnya aku sudah bosan dan ku tinggalkan dia, pokoknya pernah terjadi hal begitu, soal didepak orang adalah sengaja ku bumbui untuk memancing pengakuanmu, kata Tangkwik Sian Seng dengan tertawa. Seketika muka Hang Sam menjadi merah. Cepat Tangkwik Sian Seng menyambung lagi, tidak perlu malu, urusan begituan adalah jamak bagi kaum lelaki. Malahan namaku sendiri pun tercatat di dalam giamong ceh, kalau ku ceritakan persoalannya tidak banyak berbeda dengan perbuatanmu, masa waktu muda kau pun suka main perempuan, tanya Hang Sam. Tangkwik Sian Seng menggeleng kepala, jawabnya, aku tidak sembarangan main perempuan, soalnya secara diam-diam ku cintai seorang nikoh jelita, tapi sayang, aku hanya bertepuk sebelah tangan, cintaku tidak mendapat sambutan yang memuaskan, akhirnya aku hampir saja membunuh diri, Hang Sam dan Tangkwik Sian Saling pandang sekejap, lalu ketiga orang sama bergelak tertawa, Seng Surya sudah hampir tenggelam di ufuk barat, di bawah cahaya senca yang keemasan itu sesosok bayangan orang tampak berjalan di antara pematang sawah menuju ke sebuah sungai kecil di depan sana. Bayangan kecil itu adalah Chulwiji, setelah keluar dari lorong bawah tanah itu ia lantas berpisah dengan Ti Ho An Yeo dan He Tong Jing, tujuannya mencari Pwe Giok. Akan tetapi dunia seluas ini, kemanakah perginya Ji Pwe Giok? Namun Luigi tidak peduli, setiap tempat yang mungkin disinggahi Pwe Giok pasti berusaha dicarinya. Demi Pwe Giok dia tidak menghiraukan capek lelah segala. Bicara sesungguhnya, selama dua hari ini dia benar-benar susah payah dan kehabisan tenaga, namun jejak Pwe Giok tetap tidak diketahui. Bahkan gerak-geriknya sekarang perlu hati-hati, dia sudah tahu Ki Picheng bermaksud menawannya untuk dijadikan sandera. Sekarang rahasia keluarga Ardwar Melitu sudah terbongkar, sepanjang jalan ia harus waspada agar tidak tersusul oleh Ki Picheng. Selama dua hari ini ia pun mendengar berita Giamong Cheh yang ramai dibicarakan orang Keng Owe itu, ini membuktikan bahwa percakapan antara Ji Hang Ho dan Ki Picheng di gua bawah tanah itu memang tidak salah, ia pun tahu dunia Keng Owe sudah mulai bergolak sehingga dia tambah khawatir akan keselamatan Pwe Giok. Terutama pada siang hari ini, dilihatnya berturut-turut rombongan orang Keng Owe yang berlalu lalang di jalan raya, dari suara yang didengarnya tanpa sengaja, diketahuinya bahwa tujuan orang-orang itu adalah hendak mencari Ji Pwe Giok. Dari kenyataan ini, dia tidak berani lagi berspekulasi, ia harus berusaha menemukan Pwe Giok selekasnya untuk menyampaikan segala rahasia yang didengarnya di gua rahasia itu serta kejadian yang dilihatnya sepanjang jalan. Semua ini jelas ada hubungan erat dengan Ji Pwe Giok, kalau tidak disingkapnya, tentu Pwe Giok akan mudah tersesat ke arah yang tidak tepat. Padahal persoalan yang paling penting adalah kematian Ki Gou Cheng yang palsu itu, kalau hal ini tidak dibongkar, tentu Pwe Giok sukar membedakan bak Giok Hujin Ki Picheng itu sesungguhnya kawan atau lawan. Pada saat Luigi sudah putus asa untuk menemukan Pwe Giok itulah, tiba-tiba teringat olehnya cerita Hal Sam yang pernah menyebut tempat tinggal Kakeko, kalau tidak salah rasanya seperti terletak di sekitar tempat ini, hanya letaknya yang persis belum diketahui. Sebab itulah tertaksa ia mencari sedapatnya secara untung-untungan. Sekarang Luigi benar-benar sangat payah, terasa punggung pegal dan kaki linung, kalau tidak mendapatkan makanan dan istirahat yang cukup, sungguh dia tidak tahan lagi. Di tengah remang senja itulah dia masih terus mencari ke depan. Dengan langkah lemah ia masuk ke pintu pagar bambu itu dan berseru, sepadan namun tidak terdengar jawaban, suasana sunyi senyap. Sampai beberapa kali Luigi berteriak dan tetap tiada suara lain. Sialan, rupanya rumah ini kosong. Perduli amat, masuk saja, syukur bila dapat menemukan sedikit makanan, makan kenyang dulu dan perkara urusan belakangan, karena pikiran inilah Luigi mendorong pintu rumah itu. Pintu terbuka, ngeong, mendadak sesosok bayangan meloncat ke pangkuannya. Luigi terkejut. Akan tetapi rasa kaget itu segera lenyap dalam sekejap sebab diketahuinya yang melompat ke pangkuannya itu seekor kucing hitam. Pelahan Luigi membelai bulu kucing yang halus itu dan berucap, Oh, kucing sayang, dimanakah majikanmu moong? Moong kucing hitam itu memandang si nona dengan matanya yang mengkilap. Luigi seperti lupa bahwa kucing itu tak dapat bicara, seperti menimang anak kecil ia berkata pula, Ah, tentunya kau lapar, ku carikan sedikit makanan bagimu, segera ia mengetik api dan menyalakan lentera minyak di atas meja. Mendadak perhatian Luigi tertarik oleh sepotong baju di Amben sana, itulah baju yang dijahit untuk Hang Sam, jelas, tidak mungkin keliru jangan-jangan disinilah tempat kediaman kakek ko. Sungguh sangat kebetulan. Tapi kemana perginya Hang Sacek dan kakek ko? Saking girangnya sampai Luigi lupa lapar dan lelah pada saat itulah kucing hitam dalam pangkuannya itu mendadak melompat keluar dan berlari ke arah sawah sana. Kepergian kucing itu seperti mengandung maksud tujuan tertentu, Luigi menjadi curiga, segera ia membuntuti kucing itu. Sementara itu kelam malam sudah meliputi bumi, di ujung langit timur sana mulai menongol Seng Dewi malam. Kucing hitam tadi masih terus berlari ke depan, tertadang menoleh dan memandang Luigi seakan-akan khawatir Luigi tidak dapat menyusulnya, maka sengaja menunggunya. Heran sekali Luigi, dia lebih-lebih yakin bahwa lari si kucing hitam ini pasti mempunyai tempat tujuan. Seketika semangatnya terbangkit, cepat ia mengejar dengan kencang, ia ingin tahu selekasnya kemana kucing hitam itu hendak membawanya. Di bawah sinar bulan yang mulai terang, dapatlah Luigi mengikuti kucing itu melintas sungai kecil dan menyusuri hutan, mendaki lareng bukit, dan kucing hitam itu masih terus berlari ke depan. Sekonyong-konyong cu Luigi merasa ada sesuatu di belakangnya, waktu ia berpaling, ternyata tiada sesuatu yang dilihatnya. Ia tidak menaruh perhatian dan tetap berlari ke depan agar tidak kehilangan jejak si kucing hitam. Setelah berlangsung 2-3 jam, tertampaklah lereng gunung terjal menghadang di depan. Kucing itu menoleh dan bersuara moong-moong 2 kali, habis itu mendadak mempercepat larinya ke atas gunung. Luigi sendiri sudah kepayahan, sesungguhnya ia tidak sanggup lagi mengejar kucing itu, tapi sekuatnya ia tetap memanjat ke atas. Tapi sebelum tiba di pinggang gunung, hanya sekejap saja kucing hitam itu sudah menghilang entah kemana, lalu didengarnya suara gemuruh air terjun. Di tengah gunung seluas ini dan suara gemuruh air terjun yang menggelegar menimbulkan kumandang suara yang tiada hentinya itu, Luigi menjadi bingung dan tak dapat membedakan arah letak air terjun. Dalam keadaan demikian, Luigi merasakan dirinya benar-benar sangat kecil di alam ini, memanggil langit tidak terjawab, menyebut bumi tidak digubris. Tapi dia tidak menyesal sedikitpun. Baginya, asalkan dia sudah dekat dengan JPWE Giok yang dicarinya itu, sedikit capek lelah ini sama sekali tidak ada artinya. Begitulah ia membangkitkan semangat dan bertekad terus mendaki ke atas, paling tidak kucing hitam tadi harus ditemukan. Pada saat itulah baru saja dia hendak melangkah pula, tiba-tiba dari belakang terjulur tiba sebuah tangan yang indah, seketika pergelangan tangan Luigi terpegang. Di tengah malam sunyi, di pegunungan sepi, kejadian ini sungguh sangat mengejutkan. Tentu saja Luigi merinding, tanpa kuasa tubuhnya terus ditarik memutar balik oleh tangan yang indah itu. Sekilas pikir Luigi mengira dirinya bertemu dengan hantu. Tapi baru saja pikiran demikian terlintas dalam benaknya, apa yang dilihatnya segera ternyata seorang perempuan yang amat cantik dengan gayanya yang anggun. Haya Luigi berteriak kaget. Sungguh tak terduga, setelah melihat jelas orang yang memegang tangannya adalah seorang perempuan cantik berbaju hitam, sungguh kagetnya melebih melihat setan iblis, saking kagetnya, dan juga lantaran lelahnya, ia jatuh terduduk. Kau, terbelalak mata Luigi dan tidak sanggup bersuara lagi. Betul, aku. Tak kau duga bukan kata perempuan cantik itu, siapa lagi di akalau bukan Ki Picheng. Luigi gelagapan dan tidak tahu apa yang harus diucapkan. Ki Picheng lantas berkata pula, pernah ku puji kau ini anak perempuan yang baik, mengapa mendadak kau tidak penurut lagi setelah berhenti sejenak, lalu ia menyambung, tadinya ku kira kau ikut He Tong Jing pulang ke gunung, siapa tahu kau kabur di tengah jalan sehingga aku kecelik, mendadak Luigi meronta bangun dan berteriak. Mengapa aku harus tunduk kepada kehendakmu suara cukup keras dan sikapnya tegas, mendadak ia menjadi tabah. Sebab orang yang tunduk kepadaku tentu takkan susah, tapi kau ternyata tidak mau menurut, kata Ki Picheng. Luigi tambah berani, ia bertolak pinggang dan mendengus, hektometer, sekarang juga aku tidak merasa susah, bahkan pasti tidak akan tunduk kepada perintahmu, selamanya jua aku tidak pernah susah, itu kan belum kau rasakan, ujar Ki Picheng dengan tertawa. Apabila kau mulai merasa susah, tentu kau akan menyesal, Luigi melengat, katanya, aku tidak mengerti apa arti ucapanmu ini, masa perlu ku jelaskan kata Ki Picheng. Baiklah, biar kau tambah pengalaman, mendadak Luigi merinding, lamat-lamat ia merasakan gelagat tidak enak. Terdengar Ki Picheng menyambung lagi. Petang tadi jejakmu sudah ku ikuti, bahkan mengikut pula banyak kawanku apa kawanmu. Siapa? Di mana teriak Luigi dengan gugup. Ki Picheng tertawa, katanya, wah, banyak sekali jumlah mereka ada di antaranya Ji Hongho, Ki Gou Cheng, Lo Chin Jin, Hu Patia dan lain-lain lagi, sukar dihitung satu persatu. Mereka sudah menuju ke air terjun sana. Tahukah kau untuk apa mereka pergi ke sana? Luigi tidak menjawab, tapi mukanya menjadi pucat. Ki Picheng berkata pula, kepergian mereka ke sana adalah untuk menjenguk seorang tamu terhormat. Sedangkan tamu terhormat itu adalah orang yang sedang kau cari dengan segala daya upaya, tanpa petunjukmu tentu sukar bagi kami untuk menemukan dia. Coba bayangkan, bukankah yang rugi dan bakal susah ialah dirimu seketika kepala Luigi seperti dikempelang satu kali, ia berdiri mematung dan tak sanggup bersuara. Nah, ucapanku tidak salah bukan kata Ki Picheng pula. Anak perempuan yang tidak menurut tentu akan susah sendiri, semoga kejadian seperti ini jangan terulang pula, Luigi tidak menghiraukan ejekan orang, mendadak ia berpaling ke sana dan berteriak sekeras-kerasnya, Jikongcu, akulah yang membuat susah padamu menyusul ia terus melompat ke sana. Tapi peristiwa aneh segera terjadi. Baru saja ia berlari dua-tiga langkah, dari belakang tiba-tiba timbul semacam daya isap yang sangat kuat, kontan dia tertarik balik mentah-mentah. Jelas itulah perbuatan Ki Picheng. Air mata Luigi bercucuran, ucapnya, Ciam Pual, akulah yang menyiarkan dia mongceh, jika mau membunuh boleh bunuhlah diriku, tapi jangan membuat susah Jikongcu, Ki Picheng menggeleng, katanya, tampaknya kekuatan cinta memang maha besar, bahkan orang rela mati baginya, memang, ku rela mati asalkan tidak membuat susah dia, seru Luigi dengan menangis. Biarlah aku mati seratus kali, seribu kali, ku rela, mendadak nada ucapan Ki Picheng berubah menjadi ketus hektometer, urusan di dunia ini memang serba aneh, orang yang pantas mati biarpun ingin lari juga tidak bisa lolos, orang yang tidak harus mati, ingin mati pun sukar, Luigi melengak pula, tanyanya, Ciam Pual, kau bilang siapa tidak pantas mati kau anak perempuan yang pintar, tentunya dapat kau bedakan, kata Ki Picheng. Seketika Luigi seperti terperosok ke jurang, ia menyadari tiada gunanya memohon belas kasihan orang, ia menangis keras-keras, mendadak ia berlari pula ke pinggang gunung. Belang, tahu-tahu ia menyeruduk sesuatu, kontan ia terpental balik. Rupanya dia terlalu gugup dan tergesa-gesa, yang dipikir hanya lari secepat-cepatnya sehingga entah apa yang ditubruknya, tapi begitu ia menengadah dan melihat jelas, seketika ia menjerit tertahan. Hah, lengkui adanya. Betul, inilah lengkui yang ajaib dan tidak pernah mati itu, senyumannya yang seram, pakaian hitam yang ketat, ikat pinggangnya yang merah dan sebilah golok melengkung terselit di ikat pinggangnya. Saking kagetnya Luigi mendekat mukanya dan tidak berani memandang pula. Bawalah dia pulang ke gunung, demikian pesan kipi ceng kepada lengkui. Baru lenyap suaranya, serentak kipi ceng melayang ke atas, gerakannya jauh lebih cepat daripada lengkui, dalam sekejap saja sudah menghilang. Sedera lengkui mencengkeram Luigi. Kalau lengkui ibaratnya elang, maka Luigi tepat seperti anak ayam. Mendingan jatuh dalam cengkeraman orang lain, tapi Luigi jatuh dalam cengkeraman makhluk aneh ini, keruan ia ketakutan setengah mati. Lengkui menyeringai sehingga kelihatan barisan giginya yang putih, katanya, anak perempuan harus menurut, marilah kita pulang ke gunung, saking seramnya, pikiran Luigi menjadi jernih malah, ia sempat melolos belati terus menikam tubuh lengkui. Kerat, darah munkrat, dada lengkui berlubang. Akan tetapi lengkui tetap menyeringai seram, ucapnya, eh, kenapa kau lupa lagi, selamanya lengkui takkan mati, hampir saja Luigi semaput saking ngerinya. Pada saat itulah, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang berteriak, Luigi. Luigi, lamat-lamat Luigi merasa suara itu seperti suara hang saceknya, hati tergetar, serem tak ia siuman kembali. Cepat ia pun berteriak, sacek, sacek, baru berteriak dua-tiga kali, tahu-tahu ia merasa dirinya sudah berubah seperti sehelai kertas yang tertiup angin dan melayang di udara. Ia pun melihat sesosok bayangan kelabu secepat terbang lagi melayang ke arah sini, lamat-lamat dapat dikenalnya pendatang ini ialah hang saceknya. Dengan ginkang secepat terbang memang betul hang sem sedang memburu ke sini, tapi dia hanya sempat melihat Luigi dipanggul oleh sesosok bayangan hitam, lalu seperti asap buyar tertiup angin, dalam sekejap saja sudah menghilang. Keruan hang sem terkesiap, sungguh ia tidak tahu ginkang apakah bisa secepat itu. Tak terpikir oleh hang sem bahwa yang membawa lari Luigi itu ialah lengkui, tapi ia merasa bingung untuk mengejarnya. Pada saat itulah, terdengar angin berkesiur, beberapa bayangan orang melayang keluar dari kaki gunung dan menuju ke air terjun. Hang sem tahu gelagat tidak enak, tidak sempat lagi memikirkan Luigi, sekali lompat, secepat terbang ia menuju ke tempat PWE Giyok berlatih kufu itu. Sesudah dekat, dilihatnya beberapa tombak di luar air terjun sana berdiri tiga orang, Ki Picheng berdiri di tengah diapit oleh Ki Gou Cheng dan Ji Hang Ho. Dengan tiga pasang netu yang jelalatan mereka sedang mencari orang yang membentak agar mereka jangan maju lebih jauh lagi. Sedetik, dua detik, tiga detik. Sungguh aneh, dengan ketajaman netu mereka, jangankan malam ini di Cakrawala dihiasi Seng Dewi malam, sekalipun tanpa sinar bulan, seekor tikus di tengah semak pohon saja dapat mereka temukan dengan cepat. Tapi sekarang sinar netu mereka telah menjelajahi segenap pelosok air terjun itu dan tetap tidak melihat sesuatu. Ki Gou Cheng tidak tahan, dengan gusar ia berteriaknya, siapa itu yang bicara tadi kalau tidak perlihatkan dirimu segera akan kemaki kau mendadak seorang dengan suara melengking berteriak, orang tua berada tidak jauh di depan kalian, apakah netu kalian sudah buta semua, masakah tiada seorang pun melihat diriku sekali ini ketiga orang itu dapat mendengar dengan jelas, suara itu bergema dari onggokan batu yang terletak beberapa tombak di depan mereka sana. Dengan pandangan setajamnya mereka mencari pula, tapi tetap tidak menemukan orang bersembunyi di dalam onggokan batu itu, hanya tertampak sepotong batu raksasa seperti sedang bergerak-gerak. Huh, kiranya dia jengeki P. Cheng. Siapa tanya Ki Gou Cheng dengan heran. Coba kau perhatikan batu yang bergerak itu, apakah betul-betul batu ujar Ki P. Cheng. Waktu Ki Gou Cheng memandang secermatnya, lalu berkata, ya, batu itu lebih mirip sebuah karung warna kelabu, betul, warnanya serupa batu, kalau tidak bergerak, hak kekatnya tak ketahuan bahwa benda itu adalah sebuah karung yang ada isinya, kata Ki P. Cheng. Kecuali orang goblok yang melebih babi, kalau tidak tentu dapat kau pikirkan siapa yang kita hadapi ini, setelah termenung sejenak, akhirnya Ki Gou Cheng menepuk dahi sendiri dan berteriak, ah, betul, rupanya kita sedang berhadapan dengan potesian sing, hahaha, kawan kerdil, hanya separuh tepat terkaanmu mendadak seorang bergelak tertawa di sana. Awas, tangkap. Baru lenyap suaranya, isi karung itu menggelinding keluar dengan cepat luar biasa, secara tepat benda itu lantas berhenti setelah menggelinding sampai di depan ketiga orang. Hah, karung itu terikat rat mulutnya, isinya pasti manusia, hal ini terbukti karena dapat bergerak-gerak. Ki Gou Cheng yakin isi karung itu pasti si tua bangka tangkwik, memang kira beginilah biasanya tangkwik siang sing main senunyi dan menggoda orang. Tanpa pikir segera ia hantam karung itu, belang-belang, kontan terdengar suara jeritan di dalam karung. Mulut karung yang terikat juga pecah dan meluncur keluar satu orang dengan mulut tumpah darah. Seketika air muka Ki Gou Cheng berubah, sikapnya menjadi serba susah seperti keramakan terasi. Ki Picheng dan Ji Hang Ho terkejut. Isi karung itu memang benar-benar sangat mengejutkan dan di luar dugaan siapapun. Yang menggelinding keluar ini bukanlah pote siang sing alias tangkwik siang sing melainkan Tian Sip Sing, si tukang gegares, yang kini terluka parah karena pukulan Ki Gou Cheng. Ki Picheng bertiga bukan cuma terkejut saja, bahkan Melongo tak mengerti. Sebab Tian Sip Sing adalah komplotan mereka yang datang bersama untuk memikin perhitungan dengan Ji Pwe Giok, beberapa saat yang lalu bahkan masih bersembunyi bersama kawan yang lain, siapa tahu sekarang telah ditawan oleh tangkwik siang sing dan dimasukkan ke dalam karung, malahan dengan meminjam tangan Ki Gou Cheng si tukang gegares ini dihantamnya hingga terluka parah. Maka terdengar gelap tertawa pula dibalik onggokan batu, waktu semua orang memandang ke sana, tertampaklah tangkwik siang sing lagi nongkrong di atas batu dan sedang tertawa terkial-kial. Ukuran jenggot tangkwik siang sing yang luar biasa memang tidak sebanding dengan tubuhnya yang kecil, sekarang menongkrong di atas batu dan terkial-kial sehingga kelihatannya menjadi sangat lucu. Tapi ketiga orang di hadapannya ini tiada satu pun dapat tertawa, sebaliknya mereka melotot gusar ke arah tangkwik siang sing. Tapi dengan santai tangkwik siang sing lagi membetulkan jenggotnya yang panjang itu, katanya, eh, tumben kalian bertiga pesiar bersama, mengapa kalian suami istri bertiga tidak mengeram di dalam kamar, tapi jauh-jauh datang ke pegunungan sepi ini untuk mencari diriku? Memangnya kalian ingin cari lawan berkelahi sindiran tangkwik siang sing itu benar-benar sangat menusuk perasaan Ki Pei Cheng. Muka Ki Gou Cheng dan Ji Hang Ho juga merasa panas, sungguh kalau bisa mereka ingin membinasakan tangkwik siang sing dengan sekali hantam. Sejenak kemudian, setelah menenangkan diri, Ki Pei Cheng berkata, tangkwik siang sing adalah tokoh terkemuka dan terhormat. Apabila ku tanya sesuatu padamu, tentunya engkau akan berbicara terus terang dan takkan berdusa. Hah, betapapun Bak Giyok Hu Jin memang lihai, dengan satu kata saja aku lantas terikat untuk tidak berdusa ujar tangkwik siang sing. Sekarang ingin ku tanya, apakah Ji Kong Chu berada di tempatmu ini jika kalian mencari ke sini, apakah aku dapat menyangka lagi bagus jika kau sudah mengaku, kata Ki Pei Cheng. Sekarang ingin ku bicara beberapa kata langsung dengan dia tangkwik siang sing tanpa melengak, katanya, eh, jangan-jangan kau suruh dia membunuhku lagi Ki Pei Cheng tanpa kikuk, katanya kemudian, hal ini adalah kesalahan siasatku, seharusnya ku bunuh dia, dengan memegang dia mongceh dan poimpai, maka seluruh dunia perselatan akan berada dalam genggaman kuah, sungguh aku sangat beruntung, untuk pertama kalinya selama hidupmu kau mau mengaku salah di depan orang Ki Pei Cheng tersenyum kecut, ucapnya, tapi sudah terlambat, segalanya sudah terlambat. Hanya ada sesuatu persoalan yang belum lagi terlambat, oh, persoalan apa tanya tangkwik siang sing. Bunuh dia ucap Ki Pei Cheng dengan penuh dendam. Keras dan tegas ucapannya ini, jelas tidak kepalang bencinya terhadap J.P.W.E. Jiok. Jika demikian, tentu kau akan menyesal satu kali lagi, kata tangkwik siang sing. Memangnya kenapa tanya Ki Pei Cheng? Sebabnya akulah yang menyiarkan gian ong cek ke dunia kangong, apakah betul Ki Pei Cheng menegas dengan melengap? Tindakan ini kan tidak mendatangkan hadiah, untuk apa kau mencari muka jawab tangkwik siang sing. Jika demikian, paling-paling kau pun cuma perantara saja, yang ingin ku cari adalah biang keladinya, jadi sudah pasti kau tuduh bocah itu ya, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengubah penderitaanku. Jika ku paksakan diri memikul tanggung jawab ini tanya tangkwik siang sing. Semoga ucapan ini karena tangkwik siang sing salah omong atau aku salah dengar, kalau tidak, silahkan kau tarik kembali ucapanmu, maaf kalau boleh kusitir ucapanmu, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini dapat mengubah penderitaanku, kata tangkwik siang sing. Jika demikian, urusan menjadi rada ruat, kata Ki Pei Cheng dengan menyesal. Persoalan ini juga tidak sederhana, ujar tangkwik siang sing. Sekalipun kau mau menyudahi urusan ini juga tidak dapat lagi, Ki Pei Cheng melengat, tanya, agaknya ada maksud tertentu ucapanmu ini, dapatkah kau bicara dengan lebih jelas? Kukira ada baiknya kau linglung untuk sementara, selekasnya tentu kau paham persoalannya, jika tidak mau kau lakukan, aku pun tidak perlu mendesak lagi. Mengingat sesama orang persilatan, biarlah kugariskan dua jalan bagimu dan silahkan tangkwik siang sing memilihnya, coba katakan, jawab tangkwik siang sing. Mendadak suara Ki Pei Cheng berubah kering, katanya, pertama, serahkan Ji Kong Chu dengan segera, persoalannya akan diputuskan oleh sidang umum dunia persilatan, bandit besar dari gurun utara Rid Koh Yan, dengar tidak kau teriak tangkwik siang sing mendadak. Ji Hang Ho kelihatan melengat, tanyanya, siapa yang kau maksudkan yang kumaksudkan ialah Ji Hang Ho Gadungan alias Ji Tok Ho, Anda sendiri seru tangkwik siang sing. Hektometer, tampaknya Anda sudah linglung sehingga tidak kenal orang lagi jengek Ji Tok Ho. Ji Tok Ho, kata tangkwik siang sing, di dalam dia mongceh, seluk beluk dirimu tercatat dengan jelas, ku kira tidak perlu lagi kau berlagak pilon, kalau terus berlagak lagi bisa segera ku jadikan kau asap buyar benar-benar, air muka Ji Tok Ho tampak merah padam dan tidak dapat bersuara lagi. Apalah yang dikatakan ki hujan tadi sudah kau dengar tidak tanya tangkwik siang sing. Tentu, itulah usul yang tepat dan pantas, kata Ji Tok Ho. Tapi usulnya dapat ku beri tamsil mengadukan perampok di sarang bandit, kata tangkwik siang sing. Maka jalan ini tidak ku tempuh, coba saja jalan kedua nah, ki hujan, sekarang boleh kau sebutkan jalan kedua, ujar Ji Tok Ho. Mati hanya satu kata saja di ucapkan ki pe ceng. Tangkwik siang sing bergelak tertawa sambil mengelus jenggotnya yang panjang, ucapnya, usul ini lebih-lebih tidak dapat ku terima. Setua ini belum pernah ku nikah, kalau harus mati sekarang, kira bagaimana aku akan bertanggung jawab terhadap Giam Lawong? Kedua jalan yang digariskan ki hujan jelas tak dapat ku terima. Bagaimana kalau kita bicara saja tentang jalan ketiga, jalan ketiga apa ki pe ceng melengak? Setiap suka duka, setiap dendam dan benci orang Kang Ho memang perlu diselesaikan secara tuntas, kata tangkwik siang sing. Maka berikan waktu tujuh hari padaku, sesudah itu, andaikan kalian tidak mencari bocah itu, tentu juga dia akan mencari kalian, tatkala mana segalanya tentu dapat dibereskan seluruhnya, mendadak ki go ceng meraung, setan tua tangkwik, jangan kau men siasat ulur waktu eh, yang bicara apakah sahabat kerdil? Kenapa baru sekarang kau bicara ejek tangkwik siang sing? Mendadak sesosok bayangan menubruk tiba, menerjang tangkwik siang sing. Siapa lagi dia kalau bukan ki go ceng yang murka itu? Daya tubruknya sungguh sangat dasyat, tertampak tangkwik siang sing mengebutkan jenggotnya yang panjang, menyusul tubuhnya lantas mengapung ke atas. Belang ia sambut pukulan lawan dengan tepat. Angin keras berjangkit, aduk pukulan itu dilakukan kedua orang dengan sama terapung di udara, seketika timbul damparan angin keras, waktu turun ke bawah tubuh tangkwik siang sing terhuyung mundur dua tiga tindak, sebaliknya ki go ceng tergulung oleh angin dasyat itu dan berputar-putar beberapa kali di udara dan berak, ia terbanting jatuh di tempat semula. Wajah ki go ceng pucat seperti mayat, ujung mulut juga berdarah, seketika tidak sanggup merangkak bangun. Hektometer, hebat benar bu siang sing keng tangkwik siang sing kita, jenggot ki pe ceng. Tapi perlu ku peringatkan padamu, malam ini selain hadir kami bertiga, di sekitar sini sedikitnya bersembunyi belasan tokoh kelas tinggi, mungkin tidak mudah kau bereskan sebagaimana kau duga, sinar metu tangkwik siang sing gemerdet dan menyapu pandang sekelilingnya. Memang betul, bayangan orang bergerak di sana sini, belasan tokoh bulim serentak muncul dari tempat gelap seperti badan halus saja. Masih ada tidak? Biarlah ku bereskan saja sekalian supaya anak itu tidak perlu repot lagi, kata tangkwik siang sing. Jika demikian, tampaknya kalau belum sampai di tepi jurang, tangkwik siang sing belum juga putus asa ujar ki pe ceng. Anggaplah kau bicara bagiku, sebelum tahu bagaimana lihainya bu siang sing keng, agaknya kalian pun tidak mau pergi, jawab tangkwik siang sing dengan sama tajamnya. Dalam pada itu belasan bayangan orang ini sudah semakin dekat, semuanya berdiri di belakang ki pe ceng. Sungguh luar biasa, hampir segenap tokoh ternama telah hadir. Ki pe ceng tertawa, katanya, tangkwik siang sing tampaknya yakin benar akan kelihain sendiri, mungkin kau kira kami tak dapat menemukan ji kong cu, jika demikian halnya, maka salahlah kau, tangkwik siang sing melengat, sorot matanya yang tajam menatap wajah ki pe ceng. Segera ki pe ceng menyambung, biarlah kita buka kartu saja secara terus terang, supaya urusan bisa lekas diselesaikan. Memangnya kau kira kami tidak tahu ji kong cu bersembunyi di belakang air terjun sana kembali, tangkwik siang sing melengat, mau tak mau ia merasa kagum terhadap ketajaman macelawan. Tangkwik siang sing, kata ki pe ceng pula. Sekarang ku beri lagi suatu kesempatan padamu, bermusuhan dengan setiap tokoh bulim bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Waktu tangkwik siang sing menoleh, dilihatnya hang semp dan tangkwik ko sudah berjaga di samping air terjun itu, maka hatinya tambah-tabah. Dengan tiga orang harus menghadapi tokoh bulim sebanyak ini, jelas kekuatan mereka terasa sangat tipis, tapi keadaan sudah kadung begini, tiada pilihan lain baginya. Tangkwik siang sing menjadi nekat, teriaknya, ayolah maju. Boleh kalian bertiga maju sekaligus. Tapi inginku peringatkan lebih dulu, jangan lupa julukanku yang sebuah karung dapat mengisi seluruh jagad ini, jika cuma kalian bertiga saja tentu belum dapat memenuhi karungku, jangan dikira kata-kata tangkwik siang sing ini seperti banyolan belaka, secara tidak kelihatan justru menimbulkan pengaruh psikologis terhadap kawanan tokoh bulim itu. Seperti diketahui, dalam perjamuan ulang tahun Hupatia Tempohari, ketika mendengar munculnya si tuan karung, seketika semua orang lari terbirit-birit, apalagi sekarang berhadapan langsung dengan orangnya. Walaupun keadaan sekarang belum sampai terjadi seperti Tempohari, tapi sudah ada sebagian hadirin itu merasa ngeri dan diam-diam sudah ambil keputusan akan putar haluan apabila keadaan berbahaya. Sampai di sini, pertempuran tidak mungkin bisa dihindarkan lagi. Mendadak Jitokho berteriak, Lo Chin Jin, bawalah beberapa kawan dan menghadapi tangkwik ko, kini Jitokho telah memperlihatkan wibawanya selaku bulim bengcu, ketua perserikatan dunia perselatan yang berkuasa. Lo Chin Jin mengiakan, segera ia berlari pergi membawa beberapa orang temannya. Lalu Jitokho berpaling dan berteriak pula, Hai Soan siap seru Hai Soan. Bawalah beberapa kawan dan hadapi Hang Sam, JPWE Gio harus ditawan hidup-hidup untuk diadili atas segala perbuatannya selama ini, kata Jitokho. Hai Soan juga mengiakan dan berlari pergi dengan beberapa kawannya. Sekarang di tengah kalangan hanya tersisa dua setengah orang, kecuali Kipi Cheng dan Jitokho, Kipi Gio Cheng sudah terluka, maka dia hanya dapat dihitung setengah orang. Dengan sorot mat membara Jitokho melotot di tangkwik Sian Sing, katanya, asalkan karungmu cukup longgar, malam ini kurela terisat ke dalam karungmu, pendek kata, antara kita harus ada penyelesaian yang tuntas, belum lenyap suaranya, serem tak ia mengapung ke atas terus menubruk maju, berak-berak-berak kontan dia menghantam tiga kali. Tapi dia sangat licin, waktu tangkwik Sian Sing balas menyerangnya, cepat ia melompat mundur lagi. Jelas kelihatan ia sangat jeli terhadap kelihayan Bu Sian Sing Kang, sebab itulah dia tidak berani menangkisnya dengan keras lawan keras. Pukulan tangkwik Sian Sing memang sangat mengejutkan, angin mendampar sekeliling kalangan, debu pasir berterbangan, seketika di sekitar orang tua ini seakan-akan terbentuk selapis dinding hawa yang sukar ditembus. Diam-diam Ki Picheng terkejut, mau tak mau ia harus mengakui kelihayan setan tua tangkwik Sian Sing, jelas orang sudah nekat dan siap mengadu jiwa. Di tengah deru angin yang keras, brek-brek, terjadi beberapa kali gebrakan, tapi Ji Tok Ho tidak mampu menangkis, untung dia mengutamakan berkelit dan menghindar, kalau tidak tentu dia sudah roboh terluka oleh Bu Sian Sing Kang. Pada saat itulah, tiba-tiba sesosok bayangan orang menerjang ke tengah medan pertempuran. Itulah Bak Giok Hu Jin Ki Picheng. Begitu kedua tangannya ditarik ke depan dada, menyusul lantas ditolak ke depan. Belang, terdengar suara benturan keras, terjadi kontak langsung antara kedua tokoh utama itu. Ki Picheng telah mengeluarkan kufu andalannya Sian Tian Ceng Gi beradu dengan Bu Sian Sing Kang. Dua bayangan segera terpencar lagi, berturut-turut Ki Picheng menyurut mundur, sedangkan Tang Quik Sian Sing juga bergeliat, jenggotnya yang panjang bergoyang terdampar angin pukulan sehingga mirip boneka si kakek di toko mainan anak-anak. Dengan pandangan tercengang Ki Picheng menatap orang tua itu. Sebaliknya Tang Quik Sian Sing juga sedang melotot dengan matanya yang kecil itu. Pada saat itulah, sekonyong-konyong serangkum angin pukulan dasyat menyambar tiba dari belakang Tang Quik Sian Sing. Tapi mendadak orang tua itu membentak, huh, terhitung Bu Lim Beng Cu macam ini. Pandainya cuma men sergap dari belakang berbareng dengan ucapannya itu, serentak ia berputar, Bu Sian Sing Keng bekerja cepat, suatu pukulan dasyat dilontarkan ke belakang. Berak, berjangkit suara orang jatuh. Rupanya Ji Tok Ho tidak sempat menarik kembali serangannya sehingga tepat kena ditolak oleh Bu Sian Sing Keng, kontan ia terpental dan jatuh tersungkur. Untung baginya, hanya terluka ringan saja dan tidak sampai mati. Selagi Tang Quik Sian Sing hendak menambah sekali pukulan lagi, pukulan Sian Tian Cheng di Kipi Cheng keburu menyambar tiba pula. Dan begitulah, dengan satu lawan dua, Tang Quik Sian Sing menghadapi kerubutan Kipi Cheng dan Ji Tok Ho tanpa gentar. Sembari bertempur, Kipi Cheng sebat memberi pesan kepada Ji Tok Ho, Ji Beng Cu, tempur dia dengan gerak cepat, sedapatnya menguras tenaganya, sungguh celaka. Justru inilah yang dikhawatirkan Tang Quik Sian Sing. Matelumlah, Bu Sian Sing keng paling banyak makan tenaga, sedangkan lawannya adalah tokoh besar kelas wahid, tanpa menggunakan Bu Sian Sing keng jaas tidak mampu menandinginya. Pada suatu kesempatan Tang Quik Sian Sing coba memandang ke sana. Ternyata di samping kanan kiri air terjun sana juga mulai terjadi pertempuran. Tang Quik Ko dan Hang Sam masing-masing menghadapi kerubutan beberapa tokoh Buen, berbareng itu. Mereka harus menjaga Ji Pwe Giok yang asik berlatih Bu Sian Sing keng, tentu saja mereka agak kerepotan dan berulang-ulang terancam bahaya. Biji Matel, Tang Quik Sian Sing berputar, sedapatnya ia mencari akal. Mendadak ia menghimpun tenaga murni pada kedua tangannya, sekonyong-konyong ia mendorong pada gundukan tanah yang terletak tidak jauh di sebelahnya. Belang, terjadi guncangan keras seperti gempa bumi. Karena getaran keras itu, mendadak gundukan tanah itu munkrat ke udara sehingga berubah menjadi segelung tabut tebal, mirip pangin badai yang berjangkit di gun pasir. Ki Picheng dan Ji Tok Ho sama terkejut. Kesempatan itu segera digunakan oleh Tang Quik Sian Sing untuk lolos dari kabut tanah itu, secepat terbang ia memburu ke arah air terjun. Selagi orangnya melayang tiba, segera terdengar suara bentakannya yang menggelegar, ini dia potes Sian Sing, yang takut mati lekas lari, yang tidak takut mati boleh pergi menghadapi giam loong baru lenyap, setiap suaranya, segera orangnya pun tiba di tempat itu, seperti burung elang menyambar anak ayam, lebih dulu ia menerjang Hai Soan. Saat itu Hang Sam sedang menghadapi keroyokan rombongan Hai Soan, karena bentakan Tang Quik Sian Sing yang keras itu, ia menjadi bingung malah. Bentakan Tang Quik Sian Sing itu tiada ubahnya sengaja memberitahukan kepada musuh agar lekas lari. Padahal memang inilah maksud tujuan Tang Quik Sian Sing. Nama potes Sian Sing yang dilang-demilang dan dapat membuat gentar atau merontokkan nyali setiap jago persilatan, sudah tentu tidak kecil efeknya bilaman nama itu ditonjolkan. Padahal rombongan Hai Soan yang mengerubuti Hang Sam itu cukup kuat, tampaknya mereka sudah berada di atas angin. Tapi karena bentakan Tang Quik Sian Sing itu, seketika kuncup nyali mereka seperti tikus ketemu kucing, sekali berteriak, kontan mereka lari tunggang-langgang. Malahan tidak terbatas pada rombongan Hang Sam saja, bahkan rombongan Lo Chin Jin juga terpengaruh dan sama lari ketakutan. Hanya Lo Chin Jin dan Hai Soan yang masih tertinggal di situ. Sebagai kepala rombongan, dengan nama mereka yang menonjol, kalau mereka pun lari terbirit-birit oleh gertakan Tang Quik Sian Sing itu, kan bisa dicertawakan orang. Dalam pada itu, seperti burung saja Tang Quik Sian Sing telah menubruk dari udara, belum lagi orangnya turun, lebih dulu tenaga Bu Sian Sing Kang sudah mendampar tiba. Hai Soan yang menghadapi terjangan Tang Quik Sian Sing itu, terpaksa mengerahkan tenaga untuk menyambut pukulan lawan. Beluk, terjadi benturan keras tenaga pukulan kedua orang itu, Hai Soan terpental dan jatuh terguling beberapa tombak jauhnya dan tidak dapat bangun lagi. Dengan demikian tekanan terhadap Hang Sam menjadi longgar. Sedangkan di pihak Tang Quik kosana, karena yang dihadap apinya sekarang juga tinggal Lo Chin Jin saja, ia pun merasa ringan. Lihat pukulan, setan tua Tang Quik mendadak bergema suara bentakan dari atas. Suaranya berasal dari satu orang, tapi yang melayang tiba ada dua orang. Yang sebelah kiri adalah Ki Picheng dan yang kanan Ji Hang Ho gadungan alias Ji Tok Ho. Dengan sepenuh tenaga kedua orang menghantam, apalagi dari atas menghantam ke bawah, tentu saja luar biasa dasyatnya. Agaknya mereka pun sudah mempertaruhkan segalanya, hidup atau mati bergantung pada serangan ini. Tang Quik Sian Sing prihatin, ia pun mengerahkan segenap tenaganya dan memapak serangan lawan. Waktu tenaga pukulan kedua pihat kebentur lagi, kembali terbit suara keras dan damparan hawa yang dasyat laksana badai mengamuk di tengah dibu pasir yang berhamburan kelihatan bayangan orang berseliuran. Sungguh luar biasa. Tang Quik Sian Sing tergetar mundur tiga empat tindak, setelah berdiri tegak, darah terasa bergolak dalam longga dada, air mukap pun sebentar merah dan sebentar pucat. Ki Pi Cheng dan Ji Tok Ho menyerang dari atas, jelas posisi mereka lebih menguntungkan, walaupun begitu, menghadapi Bu Sian Sing Kang yang mahasakti itu mereka pun tidak banyak menarik keuntungan, mereka pun tergetar mundur beberapa tindak. Sementara Hei Soan belum lagi merangkak bangun, ia berduduk di tanah dengan wajah pucat seperti mayat, jelas terluka parah. Dengan murka Ji Tok Ho hendak menubruk maju lagi, tapi mendadak Ki Pi Cheng berteriak mencegahnya. Dengan sorot metel, tajam ia tetap Tang Quik Sian Sing, katanya, selama tahun ini belum pernah ada orang berani main gila padaku dan orang tua ini harus dikecualikan bukan ujar Tang Quik Sian Sing. Permusuhan kita jelas sudah terikat erat, kata Ki Pi Cheng. Tapi tidak ingin ku bereskan sekarang ini. Tang Quik Sian Sing tertawa lebar, ucapnya, haha, ku kira bukannya tak ingin, soalnya hasrat besar tenaga kurang, kenapa tidak kau katakan terus terang bahwa keadaanmu malam ini sudah tamat segalanya terserah. Ker bagaimana akan kau katakan, kata Ki Pi Cheng, hanya kau katakan kepada Ji Kong Chu agar dalam waktu tiga hari dia datang ke tempatku untuk membereskan segala urusannya kalau dia tidak memenuhi waktu yang kau tentukan. Lalu bagaimana tanya si kakek? Jika dia tidak datang menurut waktu yang kutentukan, terpaksa kami yang akan mencarinya lagi, dan untuk itu mungkin dia harus mengorbankan suatu nyawa lain yang perlu disayangkan, kata Ki Pi Cheng. Tang Quik Sian Sing melengak, Tanyanya, apa artinya ucapanmu ini harus kau pikirkan sebaik-baiknya bahwa saat ini Luija berada dalam cengkeraman ku jawab Ki Pi Cheng. Hi, telah kau apakan anak darah itu teriak Hang Sian dengan khawatir. Jangan cemas ujar Ki Pi Cheng dengan tak acuh, sekarang dia berada dalam pengawasan lengkui, dalam waktu tiga hari dia tidak akan diganggu, selewatnya tiga hari tentu tidak ku jamin lagi keselamatannya berkata sampai di sini, ia lantas memberi tanda kepada Ji Tok Ho. Segera Ji Tok Ho memanggul Hei Soan dan dibawa pergi dengan cepat. Selagi Ki Pi Cheng hendak pergi juga, sekonyong-konyong angin pukulan dasyat menyambar tiba. Tanpa pikir tenaga Sian Tian Cheng lantas dikeluarkan untuk menangkis, kontan Hang Sian yang menyerang itu tergetar mundur dus tiga tindak. Hektometer, kau juga ingin bergebrak dengan ku jengek Ki Pi Cheng. Hang Sian mendulik, pendek kata, kalau Luigi tidak kau serahkan, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini, Huh, memangnya kau mampu menahanku di sini jengek Ki Pi Cheng. Sudah tentu, jika kau minta bantuan Tang Kwi Sian Sing tentu adalah soal lain. Cuma perlu ku peringatkan kau lebih dulu sebelum kau bertindak sesuatu, peringatan patahnya Hang Sian. Jangan lupa, lengkui adalah ciptaanku, akulah yang mengemukikan dia, antara dia dan aku ada kontak batin, semacam telepati, asalkan timbul sesuatu pikiranku, seketika lengkui akan membinasakan Chu Luigi, kau berani teriak Hang Sian dengan murka. Memangnya aku tidak berani jengek Ki Pi Cheng. Berani atau tidak, jika perlu boleh kau coba serang lagi diriku, serem tak Hang Sian angkat tangannya dan siap menyerang pula. Tapi pada saat terakhir, mendadak ia urungkan maksudnya, sorot matanya yang membara itu seakan-akan ingin membakar musuhnya, ia pandang Ki Pi Cheng dengan murka. Ki Pi Cheng tertawa senang, tertawa kemengangan, ia tahu lawan benar-benar mati kutu oleh ancamannya. Dengan mengejaki Ki Pi Cheng berkata pula, wah, sungguh dijaksana dan harus dipuji bahwa Hang Sian Sing dapat mengendalikan diri pada detik terakhir menghadapi maut. Baiklah, hendaknya jangan kau lupa menyampaikan pesanku kepada Ji Kong Cu tentang batas waktu tiga hari, pada saatnya nanti akanku sambut dengan hormat kedatangannya, habis berkata, dengan gemulai ia memutar tubuh dan menghilang dalam kegelapan. Dalam pada itu Lo Chin Jin dan Tang Kwi Ko masih saling labrak dengan sengit. Tidak kepalang dasyat pukulan Lo Chin Jin, berbareng mulutnya juga berteriak dan mementak terus-menerus. Sekonyong-konyong dilihatnya di belakang terlah bertambah dua orang, mereka ialah Hang Sian dan Tang Kwi Ko Sian Sing. Lo Chin Jin terkejut dan berhenti menyerang sambil melompat mundur. Hi, hidung kebau, apakah benar-benar hendak kau jual nyawa bagi Ki Picheng? Tanya Tang Kwi Ko Sian Sing dengan tertawa. Siapa bilang ku belah dia? Aku kan tidak menaksir dia, jawab Lo Chin Jin dengan mendelik. Jika begitu, jadi kau berjuang membela Bilim Beng Cu? Tanya pula si kakek. Tambah besar mata Lo Chin Jin mendelik, ucapnya, huh, lebih-lebih tidak bisa jadi, memangnya kau kira Lo Chin Jin orang yang suka menjilat dan mengekor. Jika demikian, aku menjadi bingung, memangnya untuk apa kau tinggal di sini dan mengadu jiwa hektometer? Kenapa kau perlu bertanya lagi jengek Lo Chin Jin? Soalnya, mengapa bocah si Ji itu membeber urusanku yang memalukan di masa lampau, itu yang tercatat dalam buku Giamong Ceh di Jimatle, Tang Kwi Ksian Sing yang kecil itu berputar, katanya, oh yaa, rasanya aku juga membaca catatan mengenai dirimu di dalam Giamong Ceh itu, kalau tidak salah, konon kau pernah berlutut di hadapan Siung Hun Kiong Chu, bukan kau minta ampun padanya, tapi kau ingin melamarnya sebagai isterimu. Betul, kata Lo Chin Jin. Huh, masakah untuk persoalan sekecil ini pantas bagimu untuk mengadu jiwa jengek Tang Kwi Ksian Sing? Bagiku, kejadian itu adalah noda besar dan memalukan, kata Lo Chin Jin. Kau tahu, nama atau kehormatan adalah jiwaku yang kedua, ku kira urusan ini tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut, kata Tang Kwi Ksian Sing. Kau tahu, aku pun pernah jatuh cinta kepada seorang nikoh jelita, lelaki cinta kepada perempuan, ialah kodrat, kenapa mesti malu, sungguh tidak ku sangka kau bisa bicara belak-belakan begini, ujar Lo Chin Jin dengan heran. Biarlah ku katakan lagi terus terang, sesungguhnya akulah yang mewakili ji Kong Chu menyiarkan catatan dalam buku Giamong Ceh itu, tutur Tang Kwi Ksian Sing. Jika betul demikian, aku menjadi lebih tidak mengerti apa maksud tujuanmu, tanya Lo Chin Jin. Masakah kau pun tidak segan-segan menyiarkan perbuatanmu sendiri yang kurang terpuji itu? Hal ini sangat sederhana jika ku jelaskan, kata Tang Kwi Ksian Sing. Segala sesuatu ini adalah demi pembaharuan buling secara tuntas, demi pembaharuan dunia perselatan masakah termasuk urusan tetek bengek yang brengsek ini? Kata Lo Chin Jin. Betul, untuk pembaharuan seluruh buling secara tuntas harus dimulai dengan memperbaiki karakter, moral dan tindak tanduk setiap orang buling, tutur Tang Kwi Ksian Sing, dengan menyebar luaskan isi gia mongceh itu, diharapkan selanjutnya akan memaksa para anggota buling supaya mengoreksi tindak tanduk sendiri di masa lampau. Dengan demikian tentu akan besar efeknya bagi ketentraman dunia perselatan. Tidak terlalu lama lagi seluruh dunia perselatan pasti akan lebih segar dan teratur dengan baik, selamanya takkan terjadi lagi bunuh-membunuh tanpa bermoral. Akan tetapi kerugian nama baikku, Lo Chin Jin masih juga kurang mantap. Apa artinya kejadian itu ujar Tang Kwi Ksian Sing? Pada waktu muda, siapa yang tidak pernah berfoya-foya Lo Chin Jin menunduk, ia bergumam, ehem, kedengarannya perkataanmu cukup beralasan, tapi pembaharuan buling secara tuntas sekali ini, sudah barang tentu ada sementara orang yang tidak terlepas dari pembersihan, dosa mereka tidak dapat diampuni sehingga mereka harus mendapat ganjaran yang setimpal, demikian Tang Kwi Ksian Sing menambahkan. Siapa-siapa saja yang kau maksudkan tanya Lo Chin Jin? Apakah kau tahu persoalan buling bengcu sekarang? Si Ji Hang Ho tanya Tang Kwi Ksian Sing. Tentu saja tahu, kan cukup jelas catatan dalam Giam Mong C yang sudah tersiar itu jawab Lo Chin Jin. Bagus, tapi sekarang ku harap dengan mulutmu sendiri dapat kau sebutkan bagaimana duduk perkaranya mengenai orang si Ji itu. Aslinya dia adalah bandit gulun pasir yang berjuluk It Koh Yan, nama aslinya Ji Tok Ho, sudah banyak perbuatan terkutuk yang dilakukannya, lebih-lebih setelah dipermak oleh Ki Picheng, sehingga wajahnya telah berubah dan dipalsu menjadi Ji Hang Ho, diarelah menjadi boneka Ki Picheng. Bagus, jika kau tahu semua ini, urusan tentu akan lebih mudah diselesaikan, ujar Tang Kwi Ksian Sing. Orang semacam Ki Picheng dan Ki Gou Cheng yang serba aneh dengan jiwa yang tidak normal, bila mana mereka berhasil menguasai dunia perselatan ini, coba, dapatkah kau bayangkan bagaimana akibatnya nanti Lo Chin Jin menggeleng kepala? Katanya, ya, memang sangat menakutkan dan mengerikan, sebab itulah penyiaran catatan dalam Giam Mong Cheh itu, sasaran yang sesungguhnya adalah sekelompok manusia abnormal seperti mereka itu, kata Tang Kwi Ksian Sing. Sedangkan kau, hanya disebabkan sedikit urusan tepek bengek yang tidak berarti, tanpa sadar kau ikut terlibat oleh persoalan ini dan tanpa sadar telah diperalat oleh mereka. Coba pikirkan, apakah kau tidak merasa malu diri seketika Lo Chin Jin tak dapat bersuara, ia menunduk ikut. Tang Kwi Ksian Sing lantas berkata pula, persoalannya sudah ku beberkan dengan gamblang, bagaimana sikap dan pendirianmu selanjutnya, boleh terserah kepada keputusanmu sendiri. Yang pasti, malam ini takkan ku persulit dirimu, biarlah kita berjumpa lagi ke lak, muka Lo Chin Jin merah jengah, cepat ia berputar tubuh dan berlari pergi. Begitulah kegemparan tadi telah dapat diselesaikan, tapi lantaran Cu Luigi berada dalam cengkeraman kipi ceng, hati Hao Sam merasa tidak tenteram. Sementara ini tidak perlu kau khawatir, kata Tang Kwi Ksian Sing. Dalam waktu tiga hari ini jelasanak darah itu takkan berbahaya, ku berani menjamin dengan jiwaku yang sudah lapuk ini, tapi jangan lupa, dia berada dalam cengkeraman lengkui, setelah lewat tiga hari, dengan care bagaimana akan kita hadapi makhluk yang tidak dapat dibunuh mati itu jawab Hang Sen. Ala menciptakan berjuta jenis makhluk, satu dan lain saling anti dan saling mengatasi, jika ada lengkui, tentu ada care menghancurkan dia, biarlah perlahan kita mencari jalan untuk menghadapinya, selatang kuikko tiba-tiba. Tapi jangan lupa, dia bukan manusia, juga bukan makhluk, tapi lengkui, setan, hantu yang tidak pernah ada sebelum ini, tukas Hang Sen. Itu pun tidak terkecuali, ujar Tang Kwi Kho. Jangankan dia cuma semacam makhluk aneh yang dikendalikan oleh Kipi Cheng, sekalipun setan sungguhan juga ada care untuk menghadapinya, ucapan adik memang tepat, kata Tang Kwi Ksian Sing. Biarlah urusan ini sementara kita kesampingkan dulu, yang paling penting tidak boleh kita abaikan keadaan di sini, harus kita jaga ketat, hati-hati terhadap kemungkinan serbuan Kipi Cheng secara pengecut, Hang Sen dan Tang Kwi Kho setuju atas jalan pikiran Tang Kwi Ksian Sing, maka mereka bertiga tetap berjaga di situ, tiada seorang pun berani meninggalkan air terjun. Semalam berlalu dengan aman, Fajar sudah menyingsing, cahaya seng suria yang keemasan menyinari bumi raya yang luas ini. Baru tiga hari J.P.W.E. Giok bersemedi mendalam Ibu Siang Sien Keng. Menurut perkiraan Tang Kwi Ksian Sing, perlu tujuh hari barulah P.W.E. Giok mampu menguasai Ibu Siang Sien Keng dengan baik, kini baru tiga hari, jadi masih perlu empat hari lagi. Sedangkan batas waktu tiga hari yang diberikan Kipi Cheng kini sudah lewat satu hari, jadi masih ada waktu dua hari saja. Jika menurut perhitungan tersebut, jelas P.W.E. Giok tidak keburu memenuhi batas waktu Kipi Cheng, bila dia harus pula menamatkan pelajarannya, sebab itulah semua orang sangat prihatin terhadap soal ini. Sudah barang tentu, yang paling gelisah ialah Hang Sien. Sebab J.P.W.E. Giok bukan saja saudara angkatnya, dapat tidak anak muda itu memenuhi batas waktu yang diberikan Kipi Cheng itu juga menyangkut mati hidup J.L.W.G. Dengan air muka prihatin, ia pandang Tang Kwi Ksian Sing, katanya, bagaimana, menurut pandanganmu, dapatkah P.W.E. Giok menyelesaikan pelajaran Bu Sieng Sieng Keng lebih cepat daripada perkiraan semula? Mungkinkah sulit, sangat sulit, jawab Tang Kwi Ksian Sing. Ya, kecuali terjadi keajaiban, apa yang kau maksudkan dengan keajaiban dan kira bagaimana mendapatkannya, tanya Hang Sien. Tang Kwi Ksian Sing jadi melenggong, jawabnya, wah, pertanyaanmu ini membuat bungkam lagi padaku. Soalnya keajaiban hanya dapat dialami secara kebetulan dan tidak mungkin dicari, keterangan ini membuat perasaan Hang Sien tambah tertekan. Betapapun dia sangat menguatirkan keselamatan Luigi. Tak lama, mereka coba mengitari air terjun dan menuju ke depan panggung alam itu. Tampak P.W.E. Giok masih asik duduk bersilah di atas sana, sikapnya tenang seperti orang yang sudah melupakan segalanya, alam dianggapnya kosong belaka. Keadaan anak muda itu hanya ada setitik perbedaan yang menyolok dibandingkan kemarin, yaitu air mukanya yang bercahaya, bersemu merah mengkilap. Aha, aneh, ajaib, teriak Tang Kwi Ksian Sing mendadak. Hi, ada apa, kenapa terkejut dan gembar-gembur tanya Hang Sien cepat. Mendadak Tang Kwi Ksian Sing menarik lengan baju Hang Sien dan mendesis, SSST, jangan kita ganggu dia, marilah kita pergi, bicaralah di luar sana, segera ia mengajak keduarkannya kembali ke tempat tadi, yaitu di tengah onggokan batu karang yang berserakan di luar air terjun sana. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk di atas batu, berkatalah Tang Kwi Kko, tadi tol aku menyebut aneh dan ajaib, apakah karena engkau melihat perubahan cahaya muka Jikong Cu yang berbeda dengan kemarin itu Tang Kwi Ksian Sing mengangguk, jawabnya, betul, inilah tanda yang luar biasa dan tak terduga, tanda baik atau buruk cepat Hang Sien ikut bertanya. Dengan sendirinya baik, tutur Tang Kwi Ksian Sing. Itulah pertanda pelajaran Bu Sien yang Sien Kang hampir diselesaikan, nyata dia dapat menyelesaikan pelajarannya tiga hari lebih cepat daripada perkiraanku semula, hah, tiga hari lebih cepat katamu seru Hang Sien kejut dan girang, jika begitu, artinya hari ini juga ilmu sakti itu dapat diselesaikan olehnya betul, kata Tang Kwi Ksian Sing. Sekarang sudah mendapatkan jawabannya, dan inilah keajaiban yang kukatakan itu. Cuma seketika aku pun tidak tahu sebab musabab terjadinya keajaiban ini, ku tahu, tukas Tang Kwi Kho, pasti disebabkan Jikong Cu sudah memiliki ilmu sakti keluarganya, yaitu Nwakang Bu Hek Bun yang hebat, maka untuk meyakinkan lagi Bu Sien Sing mengangguk lebih mudah daripada orang lain dan lebih pesat kemajuan yang dicapainya, aha, ucapan Jik T memang betul, seru Tang Kwi Ksian Sing dengan gembira, sungguh aku malah tidak pernah berpikir sampai ke situ, lalu ia berpaling dan berkata kepada Hang Sien, sekarang tentu kau tidak perlu khawatir lagi, paling tidak, kita dapat maju satu hari untuk memenuhi janji pertemuan dengan Ki Picheng, seketik air muka Hang Sien yang muram itu tersapu bersih, katanya, agaknya jiwalui. Ji ditakdirkan belum tiba ajalnya, akan tetapi, akan tetapi entah Kher bagaimana harus menghadapi Leng Kwi pula, begitu maksudmu bukan tukas Tang Kwi Kho. Ya, Hang Sien mengangguk. Jangan khawatir, kata Tang Kwi Kho dengan penuh keyakinan. Sekarang sudah kutemukan Kher bagus untuk menghadapi Leng Kwi, ku yakin segalanya takkan menjadi soal dan tidak perlu diragukan lagi, bagaimana caranya? Coba lekas katakan, pinta Hang Sien dengan cemas-cemas girang. Untuk menghadapi Leng Kwi, kuncinya terletak pada Ki Picheng, tutur Tang Kwi Kho. Coba kau pikir, segala sesuatu Leng Kwi itu berada di bawah kemudi Ki Picheng, atau dengan kata lain, jiwa Ki Picheng seolah-olah melengket pada tubuh Leng Kwi dan dapat melakukan segala kehendak hatinya. Maka sekarang asalkan kita dapat menaklukan Ki Picheng, dengan sendirinya pula Leng Kwi akan kehilangan daya gunanya, akan kehilangan kemampuannya, tetap seru Tang Kwi Sien Sien sambil berkeplok. Ya, pasti begitulah halnya. Agar Luigi tidak mengalami sesuatu cedera, kita harus menundukkan Ki Picheng lebih dulu, jika betul demikian, aku ingin pergi dulu dari sini, kata Hang Sien tiba-tiba. Hendak kemana kau? Tanya Tang Kwi Sien Sien dengan heran. Harus kuawasi gerak-gerak Ki Picheng, perlu dijaga kemungkinan dia akan kabur, tutur Hang Sien. Hanya perlu menunggu satu hari lagi, masakah tidak dapat kau tunggu di sini, ujar Tang Kwi Sien Sien. Sebelum maghrib latihan nanti, latihan Bu Sien Sien Keng bocah itu tentu dapat selesai, kenapa kita tidak menunggu, lalu pergi bersama, bukanlah jauh lebih kuat, akan tetapi, dalam satu hari segala kemungkinan dapat terjadi, Hang Sien. Bukan mustahil akan terjadi perubahan besar di sana, sebab itulah aku sangat gelisah, betapapun aku harus berangkat lebih dulu, baiklah, kata Tang Kwi Kho, boleh kau berangkat lebih dulu, cuma harus hati-hati, tidak obleh kau berindak sendiri-sendiri. Jika secara gegabah kau bertindak, bisa jadi takkan mendatangkan manfaat bagi pekerjaan kita, sebaliknya akan membahayakan keselamatan Luigi, ya, ku tahu, akan ku tunggu kalian di sana, kata Hang Sien. Selesai berkata segera ia melayang ke sana, hanya beberapa kali naik turun saja bayangannya lantas menghilang di balik lereng sana sehari berlalu dengan cepat, selama sehari ini, dirasakan jauh lebih panjang daripada biasanya oleh kedua saudara Tang Kwi Kho itu. Begitu panjang sehingga rasanya seperti setahun lamanya. Syukurlah sehari itu tidak terjadi gangguan apapun, hal ini membuktikan bahwa sebelum lewat batas waktu yang diberikan, Ki Picheng tidak lagi merencanakan penyergapan dan sebagainya. Tang Kwi Ksiang Sing berduduk di tepi sumber air sana, sambil menikmati pemandangan alam menjelang senja itu, mereka pun mengobrol ke barat dan ke timur. Kalau menuruti apa yang terlihat pagi tadi, latihan Bu Siang Sien Keng paling lambat besok pagi pasti dapat diselesaikan oleh PWE Giok, bahkan ada kemungkinan akan lebih cepat daripada perkiraan itu. Oleh karena itu, kedua kakek tidak berani meninggalkan tempat ini untuk menjaga segala kemungkinan atau kejadian yang tak terduga. Mendadak terdengar suara bar, ber, bar, bersuara gemuruh yang aneh. Tentu saja kedua kakek ini terkejut, mereka coba mendengarkan dengan lebih cermat suara gemuruh air terjun. Tentu saja kedua tangkwik bersaudara terkejut dan heran, mereka memandang ke arah datangnya suara. Buset! Sungguh luar biasa! Air terjun yang dituangkan dari ketinggian ribuan tombak itu kini terputus di bagian tengah, bagian yang bawah bahkan terus munkrat balik ke atas sehingga berbentuk tiang air yang menjulang tinggi ke langit. Sungguh pemandangan yang ajaib, pemandangan yang indah dan megah. Saking kegirangan tangkwik Sian Shing sampai berjingkrak, teriaknya, Aha! Sungguh luar biasa! Sungguh hebat! Inilah hasil permainan anak itu segera tangkwik Kuo juga paham duduknya perkara, ia pun tertawa gembira. Kiranya apa yang terjadi itu adalah pertanda bus yang Shingkeng yang diakinkan JIPWE Giok sudah selesai, air terjun yang mukrat balik ke atas itu adalah akibat tolakan tenaga dalam PUE Giok, di mana air terjun itu dijadikannya sebagai sasaran percobaan ilmu saktinya. Air terjun itu mengguyur dari ketinggian ribuan tombak, sasyatnya dapat dibayangkan. Tapi tenaga pukulan PUE Giok ternyata mampu menolak guyuran air terjun itu hingga munkrat balik ke atas, maka kekuatannya sungguh sangat mengejutkan. Mendadak terdengar suara siulan nyaring terseling di tengah gemuruh air terjun, begitu nyaring suara itu laksana guntur menggelenggar. Menyusul sesosok bayangan putih mengapung ke udara. Sungguh indah sekali gaya melayang itu, cepatnya juga luar biasa. Pada ketinggian tertentu, bayangan itu lantas berjumpalitan terus menukik ke bawah laksana orang mendadak terjerumus ke dalam jurang, seperti batu meteor jatuh, tahu-tahu bayangan orang itu hinggap di depan kedua kakak ek. Siapa lagi diakalau bukan JPWE Giok. Dengan enteng ia turun di permukaan tanah, tenang dan ringan, seperti gerakan mengapung tadi, sedikit pun tidak memakan tenaga. Tidak kepalang senang Tangkwik Sian Sing, ia tertawa lebar sehingga hampir saja mulutnya tidak dapat terkatup kembali. Jenggotnya yang panjang itu ikut tergoyang-goyang dan berucap, terima kasih atas bantuan Tiampuoy yang tak ternilai ini. Tangkwik Sian Sing menariknya bangun, lenyap tertawanya, sebaliknya berkata dengan kering. Eh, sejak kapan kau belajar menyembah begini dengan tulus PWE Giok berkata, Tiampuoy telah mengajarkan Bu Siang Sien Keng padaku, sepantasnya wampuoy memberi sembah hormat ini dengan muka kecut Tangkwik Sian Sing berkata pula, Eh, tidak perlu kau bicara tentang terima kasih segala padaku, kuajarkan Bu Siang Sien Keng padamu karena kau pegang Po Impai, jadi Bu Siang Sien Keng kutukarkan dengan Po Impai. Selanjutnya lunas, kedua belah pihak tidak ada yang utang, hakikatnya tidak perlu kau terima kasih padaku meskipun demikian, namun, namun apa? Sudahlah, tidak perlu banyak cincong, kau asik belajar ilmu sakti selama empat hari, apakah kau tahu selama empat hari ini telah terjadi peristiwa yang mengejutkan PWE Giok garuk-garuk kepala? Jawabnya, Ya, wampuoy memang tidak tahu nah, jika ku katakan, tentu akankah sangka aku sengaja menonjolkan jasaku, biarlah kau tanyakan kepada saudaraku saja kata Tangkwik Sian Sing. Tanpa menunggu perintah lagi atau diminta oleh PWE Giok, segera Tangkwik kau menguraikan apa yang terjadi selama beberapa hari ini. Tentu saja PWE Giok merasa sangat berterima kasih, selain itu dia sangat menguapirkan keselamatan Luigi yang berada dalam cengkeraman Kipi Cheng dan dijadikan sandera itu. Apalagi anak darah itu diawasi oleh Leng Kui, sungguh sukar dibayangkan keadaannya sekarang. Biar sekarang juga ku pergi membikin perhitungan dengan Kipi Cheng teriak PWE Giok dengan tak sabar. Untuk apa tergesa-gesa ujar Tangkwik Sian Sing? Berangkat saja besok dan tepat menurut waktu yang dijanjikan Kipi Cheng. Sekarang bu Kang Sian Sing Kang baru saja selesai kau latih, ku kira paling tidak kau perlu istirahat. Satu hari PWE Giok berkerut kening dan merasa serba susah, ucapnya, akan tetapi, yang pasti, sebelum lewat batas waktu yang diberikan Kipi Cheng, Lui Jepastit takkan mengalami gangguan apapun selatang Kipi Ko. Ucapan to aku memang betul, setelah digemleng lahir batin selama beberapa hari, kau perlu istirahat dulu. Meski dalam hati seperti dibakar dan tidak sabar lagi, terpaksa PWE Giok harus menurut nasihat kedua kakek itu. Moong, mendadak sesosok bayangan hitam melayang ke pangkuan Tangkwik Ko. Kiranya si kucing hitam yang memancing Lui Ji ke arah air terjun itu. Pelahan Tangkwik Ko membelai bulu kucing yang hitam mulus itu. Ucapnya dengan tersenyum kucingku sayang, kemanakah sembunyi semalam moong? Moong kucing itu bersuara pula beberapa kali sambil memandang Seng majikan dengan matanya yang kecil gilap, seperti anak yang manja dan mendekat dalam pangkuan Seng Ibu Awan mendung memenuhi angkasa, malam kelam, angin kencang. Lereng gunung yang memang sunyi itu bertambah suram oleh gumpalan awan tebal yang menyelimuti seluruh lereng gunung, di tengah kesuraman tersebar pula semacam suasana yang seram. Angin menderu-deru dengan keras menambah ngerinya suasana yang mencekam. Di pinggang gunung sana ada sepotong batu besar yang rata permukaannya, di bawah batu itu adalah sebuah liang di bawah tanah, mulut liang itu tertutup rapat oleh batu besar itu sehingga tidak kelihatan apapun dari luar. Di dalam gua bawah tanah itu menyala lampu minyak yang hijau suram. Sungguh aneh sekali, mungkin di dunia ini hanya lampu minyak ini saja yang mengeluarkan sinarnya yang kehijau-hijauan. Pada ujung dinding gua sana ada sebuah dipan batu, di bawah cahaya lampu yang suram itu kelihatan seorang anak darah terlentang di situ. Siapa lagi di akalau bukan cu Luigi. Sejak kemarin malam Luigi sudah dikurung di dalam gua ini. Hanya satu hari yang singkat saja, keadaan Luigi sudah banyak lebih kurus, Kukulan batin yang dirasakannya paling berat ialah dia merasa dirinya terjatuh dalam cengkeraman lengkui, mahluk aneh yang tak dapat dibinasakan itu. Bila Luigi terkenang kepada wajah yang senantiasa mengulung senyum kaku itu, segera pula anak darah itu akan merinding, berdiri bulu romanya. Mendingan, sejak lengkui mengurungnya di dalam gua ini, lalu lengkui sendiri tinggal pergi. Hal ini jauh mengurangi rasa seram yang mencekam hati Luigi. Pernah juga anak darah itu memikirkan agar melarikan diri dari gua ini, tapi sampai sekarang belum lagi ditemukan peluang itu, matelumlah, tipis sekali kemungkinan itu. Oleh karenanya, tiba-tiba timbul keinginannya untuk mati. Manusia yang menghadapi keputus asaan dan tidak tahan menghadapi pukulan batin yang dasyat, seringkali mencari pelepasan melalui jalan ini. Lebih-lebih keadaan Cui Luigi sekarang, selagi pikirannya merasa kusut dengan penyesalan yang tak terperikan, sebab ia merasa tindak tanduk sendiri terlalu gegabah, kurang hati-hati, sepanjang jalan diikuti Ki Picheng ternyata tidak tahu sama sekali, ini sama artinya dia yang memberi petunjuk jalan bagi musuh untuk membuat celaka J.P.W.E. Lantas bagaimanakah keadaan J.P.W.E. Giok sekarang? Inilah tanda tanya besar yang ingin diketahuinya, dia menduga keadaan P.W.E. Giok besar kemungkinan lebih banyak celaka daripada selamatnya. Matelumlah, lawannya adalah tokoh-tokoh besar seperti Ki Picheng, Ki Gou Ceng, J.Tokho dan sebagainya, semuanya mahasakti dan sukar diukur kepandainya, apalagi ditambah tokoh buling kosen yang lain seperti Tian Sip Sing dan sebagainya. Bila terpikir semua ini, Luigi lantas merasa sedih, hati serasa disayat-sayat, ia menyesal dan merasa berdosa, sebab ia tidak sempat membantu apapun bagi P.W.E. Giok, sebaliknya malah mendatangkan petaka baginya. Luigi sangat menyesal karena kecerobohannya, sehingga akibatnya terjadi keadaan yang celaka ini. Akan tetapi apa gunanya kalau cuma menyesal saja? Banyak persoalan di dunia ini mestinya dapat dicegah atau dihindarkan sebelum terjadi. Kalau menyesal setelah terjadi, jelas takkan menyelesaikan persoalan apapun dan juga takkan menarik kembali apa yang sudah kadung terjadi. Mati. Kau harus segera mati. Sekalipun nanti J.P.W.E. Giok ternyata selamat tanpa kurang sesuatu apapun rasanya kau pun malu untuk bertemu lagi dengan dia, beginilah Luigi terus berpikir dan menyesali dirinya sendiri, bahkan keberanian untuk hidup lebih lama lagi pun tidak sanggup. Makin dipikir makin sedih, makin sakit hatinya. Ia berbaring sendirian di depan batu ini dan mulai menangis, dan tentu saja, melulu menangis pun takkan memecahkan persoalan. Selang sejenak, mendadak ia berhenti menangis dan melompat bangun. Sinar matanya tampak buram, mukanya kurus pucat, dia seperti habis jatuh sakit keras. Akhirnya dia mengambil keputusan, ia bertekad akan mati. Mendadak ia menundukkan kepala dan menyeruduk dinding gua sekuatnya. Dinding gua itu tidak mengalami perataan oleh tenaga manusia sehingga menonjol dan mendekuk tidak kerata, yang menonjol jelas sangat tajam mirip gigi binatang. Jika diseruduk secara keras seperti Luigi sekarang, jelas kepalanya pasti akan pecah dan jiwa melayang. Di luar dugaan, terjadilah keajaiban. Beluk dengan tepat kepala Luigi menumbuk dinding, tapi bukan dinding batu melainkan dinding sesuatu yang terasa halus dingin, juga tidak terlalu keras, rasanya seperti menumbuk lapisan es yang tipis. Tentu saja Luigi terkejut, pelahan ia angkat kepalanya. Sialan! Kembali ia melihat lagi seraut wajah kaku pucat dan senyuman abadi itu. Nyata tadi serudukannya ini tepat menyeruduk pada perut lengkui. Lengkui masih tetap dengan dandanannya yang khas itu, baju hitam ketat, ikat pinggang merah darah, golok melengkung terselit pada ikat pinggangnya, sekujur badan seolah-olah memancarkan semacam hawa seram, di bawah cahaya lampu yang hijau redup tampaknya menjadi lebih mengerikan. Terima kasih telah menonton!